Siswa SMA di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tega membusur temannya sendiri hanya kegara masalah sepele. Diketahui, pelaku berinisial HK, Tega membusur temannya sendiri MN, kegara followers di Instagram. Bahkan sebelum membusur temannya, pelaku sempat mengajak korban untuk berkelahi. Namun saat itu korban mengajak agar keduanya duel di luar sekolah. Kasus pelajar Tega membusur temannya itu viral setelah diunggah oleh akun Instagram Info Bulukumba. Dalam keterangan unggahan itu, disebutkan insiden pembusuran itu terjadi pada 18 September 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah di luar area sekolah. Akibat dibusur, korban terpaksa dilarikan ke RSUD Andi Sultan Daengraja untuk penanganan medis. Dilansi dari Tribun Timur, korban menjelaskan bahwa pelaku adalah teman sekelasnya. Keduanya saat ini berada di kelas 12 di SMA Negeri 17 Bulukumba dan memiliki hubungan persahabatan yang erat. Teman sekelas saya sendiri, Pak. Saya sama pelaku kayak saudara sendiri, katanya. Peristiwa ini berawal ketika korban dan pelaku berada di dalam kelas, dan pelaku tiba-tiba meminta korban untuk membantunya meningkatkan jumlah pengikut di akun Instagramnya. Sayangnya, permintaan ini ditolak oleh korban yang kemudian membuat pelaku tersinggung dan merencanakan tindakan pembusuran. Saya menolak permintaan pelaku untuk dibantu carikan followers di Instagramnya. Dia marah dan ajak saya berkelahi, ungkap RH. Korban yang merasa dipermalukan pun naik hitam, sehingga dia menantang pelaku untuk bertarung di luar sekolah. Ajakannya langsung diterima oleh pelaku. Namun di luar sekolah, pelaku tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera pada korban. Namun saat berada di luar area sekolah, tiba-tiba dia melepaskan anak panah dan mengenai saya lanjut dia. Akibat tindakannya itu, pelaku kini terjerat kasus hukum. Kasat reskrim Polres Bulukumba AKP Abusta mengatakan terduga pelaku terancam 10 tahun penjara. Terduga pelaku terancam hukuman penjara 10 tahun, kata kasat reskrim Polres Bulukumba AKP Abustam. Sebelumnya, pelaku HK telah dilaporkan oleh warga penama Nur Aini atas dugaan tindakan pembusuran terhadap MN. Polres Bulukumba akan segera membanggil HK untuk dimintai keterangan. Dan jika terbukti terlibat dalam aksi pembusuran seperti yang dilaporkan oleh Nur Aini, HK akan harus menghadapi proses hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.